ada yang katanya wahabi itu memahami hadith secara tekstual saja dan tidak memahami secara kontekstual bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut ini tergantung siapa yang bicara tergantung siapa yang bicara kalau seorang mendalami hadith dengan benar maka dia akan tahu bagaimana dalamnya para ulama di dalam mengkaji hadith-hadith tersebut siapa dilihatnya satu hadith seperti hadith tentang kafarah di bulan ramadhan Al-Iraqi mengeluarkan dari hadith ini 2000 fa'idah 2000 fa'idah bisa dibalangkan bagaimana dalamnya mereka memahami jelas ya dan ini saya kira yang disebut oleh Al-Iraqi 2000 ini masih ada yang lainnya kalau dilacak lagi karena itu dalam memahaminya para ulama itu mendalam dan Alhamdulillah setiap hadith Rasulullah hadith yang sahih bahkan hadith yang lemah sekalipun itu ada buku yang menjelaskan makna dari hadith itu ada buku yang menjelaskan tentang apa? maknanya karena itu kalau ada yang asal bunyi saja bicara tentang hadith akan kelihatan kekeliruannya akan tampak kekeliruannya jangankan keliru di dalam memahami kalimat-kalimat dalam hadith keliru dalam nama sahabat menyebut nama rawi itu ada buku-buku yang memperjelas bagaimana cara menyebutnya dengan benar salam misalnya dibaca salam atau dibaca salam penyebutannya kan sama sin, lam, alif, mim dibacanya salam atau salam di tajdid itu kan ada dobitnya kalau di ilmu rawi dikatakan semua nama rawi dibaca salam semua nama rawi dibaca salam kecuali lima nama hafal saja lima nama ini yang diperkecualikan satu Abdallah bin Salam sahabat yang kedua Muhammad bin Salam al-Bekandi guru daripada al-Bukhari ini dua di rawi yang lainnya sudah yang lainnya bukan rawi-rawi di kutubus cita ya yang lainnya dibaca salam kan begitu ini ada dobitnya ini ada ukuran-ukurannya cara bacanya cara baca saja lengkap bagaimana mungkin orang yang belajar ilmu agama dikatakan tidak mengerti konteksualnya ini yang berbicara ini siapa apa yang dia pernah pelajari karena orang yang berbicara seperti ini biasanya dia masuk di dalam dunia lain dia ada dunia lainnya kalau kita bicara sesuatu ini kamu cuma tahu luarnya tidak tahu kulitnya sampai ada yang pernah bilang ke saya Ustadz hafal berapa jus dari Al-Quran waktu itu saya bilang saya hafal 30 jus dia bilang Al-Quran itu 40 jus Ustadz 30 jus itulah yang di hafal katanya 10 jus itu tidak kelihatan nah itulah yang batinnya jadi kalau ini ini lain dunianya biarkan dia di dunianya sendiri tapi kalau kita mau di pemahaman agama tidak mungkin seseorang itu datang dengan pemahaman tidak ada kaida-kaidanya tidak ada kaida-kaidanya makanya saya mau tanya orang yang berucap seperti ini itu dia pernah belajar apa dia bisa bahasa Arab kalau dia bisa bahasa Arab berapa cabang bahasa yang dia kuasai dalam bahasa Arab kalau dia sudah mengerti bahasa Arab ilmu apa yang pernah dia pelajari dari ilmu-ilmu agama ini kan banyak cabang ilmu ilmu hadith itu kata Al-Hazmi lebih dari 80 cabang satu cabang dia masuk dalamnya dihabiskan seluruh umurnya belum tentu dia sampai ke ujungnya iya jelas ya jadi ini kalau membahas kepada hal yang mendalam memang ada aturan-aturannya ada aturan-aturannya tapi kalau seorang itu disampaikan kepada kebenaran dengan dalil oh kamu ini cuma tahu tekstualnya aja kontekstualnya kamu tidak tahu bagaimana caranya seperti itu ini kan tidak benar dikatakan dalam Al-Quran tangan Allah oh itu kan tekstual aja kamu tahu tidak tahu kontekstualnya ini kan kebatilan menyelisih jalannya para sahabat para tabiin ingin lebih pandai dari para sahabat dia di dalam memahami ayat-ayat ini dari hal-hal yang harus didudukkan baik terima kasih telah menonton